mulai dari dialpad untuk nelpon sudah seperti dialpad ios pesannya juga sudah seperti pesan ios atau pesan originalnya iphone dan untuk lock screennya tampilan lock screen dari tema ini juga sudah seperti tampilan lock screen original ios atau iphone kita lihat ini dia tampilan lock screennya kalian bisa perhatikan kita buka ya tampilannya kayak gitu well hello semuanya balik lagi di channel kono xakor setelah tujuh maybe delapan hari saat tidak upload video itu karena saya sakit guys karena cuaca di desa saya tidak menentu kadang hujan kadang juga panas nah balik topik pada video kali ini saya akan membagikan tema ios lagi atau tema iphone lagi tembus akar ini khusus untuk HP yang bermerek Xiaomi atau Xiaomi nampak kalian yang merek HPnya yang bukan Xiaomi kalian tunggu aja karena di next video pasti akan berikan tutorialnya juga kalian tinggal tunggu saja nah cara ini bisa digunakan di sistem MIUI MIUI atau MIUI 13 dan MIUI 14 oke tanpa apa-apa sih langsung aja kita gaskan ke tutorial pemasangan atau penginstalan temanya and check this out oke langkah yang pertama kalian tinggal download saja temanya linknya sudah saya setiakan di bawah ini secara free alias gratis dan jika kalian sudah selesai mendownload temanya kalian download juga aplikasi yang bernama kayak gini kalian ketikkan saja kayak gini empty set tester yang di atas ini aplikasinya yang ini coi yang paling atas nah buat kalian yang belum punya aplikasi ini kalian download terlebih dahulu karena saya sudah punya jadi saya tidak perlu download lagi oke langsung sekarang kita extract temanya dan untuk meng-extract temanya kita memerlukan aplikasi file manager yang bisa untuk meng-extract file yang berformatkan zip atau RAR saya sendiri disini menggunakan aplikasi set archiver buat kalian yang belum punya kalian tinggal download secara gratis di Google Playstore oke langsung kita extract sekarang nama file atau folder yang saya berikan kepada kalian kayak gini tema IOS permanen.zip ukurannya 115 MB atau 115 MB saja langsung kita extract kita pencet sekali kita pilih extract here atau extract disini lalu kalian masukkan passwordnya passwordnya kayak gitu nota huruf besar semua atau huruf kapital jika sudah kita pencet oke kita buka folder yang barusan kita extract nah disini kan sudah ada dua file ada yang temanya itu sendiri ada wallpapernya dan sekarang kita langsung pasang temanya kita buka aplikasi empty set tester kita kalian pencet yang select and apply yang setandai kalian pencet yang ini yang di titik tiga geser sampai mendok kebawah pilih set archiver yang setandai lalu kalian cari di mana tempat kalian men-extract temanya barusan kita pilih temanya jika sudah kayak gini kita pencet kembali disini kalian bisa atur-atur ukurannya ini karena punya saya yang di bawahnya ini tidak pas yang setandai saya akan naikkan naikkan cara menaikkannya kita pencet yang ini yang setandai saya akan naikkan tuh jika sudah kita tinggal double tap yang ini yang setandai cara mengunculkannya juga kita pilih double tap nah kayak gitu cuy nah disini kalian bisa perhatikan pertama nama tampilannya kayak gini sekarang kita akan memasang wallpapernya yang barusan yang saya berikan kepada kalian kita tinggal gunakan wallpaper ini nah status bar nya kan masih belum seperti status bar HP ios sekarang kita pergi ke pengaturan atau setting kalian pilih yang display yang di bawah lock screen kalian geser ke bawah kontrol center dan status bar kalian pilih kecepatan internetnya kalian matikan baterai indikatornya kalian pilih yang tengah kita kembali nah kurang lebih tampilannya kayak gini guys mulai dari dialpad untuk nelpon sudah seperti dialpad ios pesannya juga sudah seperti pesan ios atau pesan originalnya iphone dan untuk lock screen nya tampilan lock screen dari tema ini juga sudah seperti tampilan lock screen original ios atau iphone kita lihat ini dia tampilan lock screen nya kalian bisa perhatikan kita buka ya tampilannya kayak gitu cuy nah guys mungkin segini aja untuk video tema kali ini buat kalian yang kurang paham bisa komen di bawah dan seperti biasa thanks for watching see you next video and such a bot goodbye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax